Sesi tanya-jawab buat kalian yang sudah kirim pertanyaannya Shalom, selamat pagi buat Bapak Pendeta Shalom, selamat pagi Shalom, selamat pagi Kita masuk ke sesi tanya-jawab dulu Ini pertanyaan yang pertama Ada ayat Alkitab yang menyatakan Tuhan mau semua orang dapat keselamatan Dan ada juga yang menyatakan Ada orang yang diciptakan untuk binasa Atau tidak beroleh keselamatan Pertanyaannya, apakah kedua pernyataan tersebut saling bertentangan? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta Iya, ada ayat Dimana Tuhan mau semua orang diselamatkan Tapi faktanya juga ada ayat di Alkitab Yang mengatakan adanya orang-orang yang tidak dipilih Apakah kedua ayat tersebut bertentangan? Wah, ini pertanyaan yang sangat baik Saya tunjukkan dulu ya Ayat yang mengatakan memang Tuhan mau Supaya orang diselamatkan Misalnya dalam 2 Petrus 3 Ayatnya yang ke-9 2 Petrus 3 ayat 9 demikian bunyi firman Allah Tuhan tidak lalai menepati janjinya Ini karena ada janji di ayat-ayat sebelumnya Seputaran kedatangan Tuhan yang kedua Ternyata Tuhan tidak datang-datang atau belum datang-datang Makanya ada orang-orang jahat, pengejek-pengejek Yang mengatakan mana katanya Tuhan mau datang-datang dari mana Tuhan tidak datang-datang Mereka ejek Lalu sebagai pembelaan Tuhan tidak lalai menepati janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Nah pertanyaannya Kenapa Tuhan belum datang Dikatakan tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki Supaya Jangan ada yang binasa Melainkan Supaya Semua orang berbalik dan bertobat Iya kan Itu jelas secara eksplisit Kehendak Allah Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat Jadi yang beliau Atau saudara yang bertanya ini Ngomong bilang ada ayat Betul Ada ayat yang mengatakan secara eksplisit Tuhan menghendaki semua orang bertobat Iya kan Bahkan di ayat-ayat Seperti perjanjian lama Tuhan bilang aku tidak menginginkan kematian orang fasik Tapi aku menginginkan pertobatannya Mari kita lihat dalam Yeheskiel ya Ya puji Tuhan kita ini memang tanya jawab firman Jadi ya sebisa mungkin ya Kita jawab dengan dasar firman Dengan bukti-bukti firman Sehingga Apa ya Kita dikuatkan Yeheskiel 33 ayat 11 Katakanlah kepada mereka Demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Aku tidak berkenan Kepada kematian orang fasik Melainkan aku berkenan Kepada pertobatan orang fasik itu Dari kelakuannya Supaya ia hidup Bertobatlah Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu Mengapakah kamu akan mati Hai kaum Israel Ini data tentang Israel yang jahat luar biasa Fasik luar biasa waktu itu Di zaman Yeheskiel Tuhan bilang aku tidak mau kau mati dalam kefasikan Kalau saya seberangkan dalam konteks sekarang Tuhan tidak mau engkau mati dalam keadaan sebagai seorang yang Tukang selingkuh Tuhan tidak mau engkau mati sebagai seorang pemabuk Tuhan tidak mau engkau mati sebagai seorang tukang sihir Tuhan tidak mau engkau mati sebagai orang yang malas ibadah Tuhan tidak mau engkau mati sebagai orang yang akar pahit kebencian Benci orang, sumpah serapa orang. Supaya orang cepat mati. Tuhan tidak mau kau mati dalam keadaan itu. Kira-kira begitu. Jadi memang Tuhan ini pribadi yang luar biasa sekali. Dia tidak mau dengan kematian orang-orang fasik. Sekalipun mereka hidup jahat. Menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan masih tetap serukan. Bertobat dong, bertobat dong. Kenapa lu harus mati dalam keadaan itu? Saya ingat ayat itu pernah saya kotbah sekitar 20 tahun lalu. Dalam satu kampung yang sangat jahat. Di pedalaman NTT. Sementara pujian-pujian diangkat itu mereka bukan ikut menyanyi. Mereka ojek, ejek, olok-olok ibadah kami. Maka waktu saya berkotbah, saya kotbah kurang lebih 15 menit saja. Karena itu awal-awal saya masih belajar kotbah. Tapi memang 15 menit dipenuhi dengan firman Allah. Saya sampaikan. Lalu saya langsung tantang mereka bertobat. Dari Yeskiel 33 ayat 11 itu. Itu saudara-saudara tidak ada satupun yang ketinggalan. Saya suruh berlutut, saya suruh berserah kepada Allah. Dan Tuhan lawat mereka luar biasa. Jadi memang ada ayat-ayat seperti itu. Tapi persoalannya juga seperti penanya berkata. Tapi ada ayat-ayat yang mengatakan. Ada orang tidak dipilih. Nah ini gimana? Bertentangan tidak? Sebelum saya jelaskan bertentangan atau tidak. Saya tunjukkan dulu ayat-ayat yang mengatakan bahwa. Memang ada orang-orang yang tidak dipilih. Kalau di perjanjian lama sendiri misalnya. Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. Perhatikan ayat ini. Tuhan membuat segala sesuatu. Untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik. Dibuatnya untuk hari malapetaka. Saya lihat ini ayat. Bahkan orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Tadi di Eskiel 33 ayat 11. Tuhan bilang aku tidak mau orang fasik mati. Sekarang. Amsal 16 ayat 4. Dikatakan. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bagaimana ini? Yang betul yang mana? Kira-kira begitu kan? Jadi di dalam wahyu misalnya. Wahyu 13 ayat 8 ya. Ini orang-orang yang memang tidak dimasukkan namanya dalam kitab kehidupan. Hanya kita tidak tahu siapa. Jadi saudara jangan lihat orang jahat sedikit. Saudara langsung bilang ini kayaknya wahyu 13 ayat 8 nih. Jangan dulu. Anda terlalu buru-buru. Kita kan tidak tahu bisa saja orang di gereja. Tapi ternyata yudas. Orang di luar sana jangan-jangan paulus. Jahat-jahat diubahkan, diselamatkan, dipakai ala. Yang melayani tahu-tahu penjahat. Kan bisa saja kayak gitu. Ya. Wahyu 13 ayat 8. Jelas ayat 8. Nah sekarang mari kita lihat. Benang merahnya bisa diharmoniskan tidak? Data-data yang kelihatan bertentangan ini. Katanya Tuhan menginginkan orang fasik bertobat. Tapi Tuhan tentukan orang fasik untuk hari malapetaka. Katanya Tuhan mau semua bertobat. Kenapa wahyu 13 ayat 8 mengatakan. Ada orang-orang yang namanya tidak dimasukkan di dalam kitab kehidupan. Ini yang benar yang mana? Sebenarnya ini tidak ada yang bertentangan. Loh kok bisa? Nah. Sedara harus memahami arti dari kehendak ala. Kehendak ala itu ada dua pengertian. Ada dua macam dengan artinya masing-masing. Kehendak ala yang pertama yaitu kehendak ala dalam artian ini. Ala itu sudah merancangkan segala sesuatu. Dari awal sampai selesai. Dan untuk itu tidak ada yang gagal. Yesus mati bagaimana? Itu sudah diatur semua. Nanti siapa yang menyangkal dia itu sudah diatur semua. Ya. Seperti kita sekarang. Kita menikah dengan siapa? Anak berapa. Kita meninggal umur berapa. Itu sudah ada dalam skenario ala. Atau dalam rencana kekekalan ala. Ya. Yesus datang kedua kali kapan atau kiamat kapan. Itu sudah ada. Dan untuk itu. Tidak mungkin rancangan ala gagal. Makanya dalam ayub. Pasalnya yang keempat puluh dua ya. Ayat satu dan dua. Ayub bilang begini. Ya. Ayub empat puluh dua. Ayat satu dan dua. Maka jawab ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Garis baik. Tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi ala itu sudah skenario. Nah kalau kehendak Tuhan dalam artian ini. Tidak mungkin gagal. Ya. Jadi kalau dia bilang dia pilih siapa. Tidak mungkin orang itu terhilang. Dia bilang dia tidak pilih siapa. Tidak mungkin orang itu selamat. Kira-kira begitu sudah. Nah ternyata ada kehendak Tuhan. Dalam artian yang kedua. Artinya apa? Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Apa yang Tuhan minta supaya kita lakukan. Nah dalam hal ini kan. Itu tergantung kita. Jadi itu bisa gagal. Contoh. Tuhan minta. Rajin berdoa tiap hari. Berdoa lah dengan tidak jemuh-jemuh. Saya tanya kepada saudara. Ini bisa gagal tidak dari sudut kita. Apakah Anda rajin berdoa terus? Sebab ayat tentang. Tentang tetaplah berdoa. Jangan jemuh-jemuh berdoa. Itu sangat banyak. Berjaga-jagalah dalam doa. Saya tanya. Apakah orang Kristen taat ini? Kehendak Allah dalam artian ini? Belum tentu. Ada yang taat. Ada yang tidak. Ya. Membaca Alkitab. Misalnya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Tuhan pakai Paulus ngomong ini kepada Timotius. Dan ini untuk kita juga nih. Ya. Sementara itu sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun. Dan dalam mengajar. Ini kehendak Allah. Dalam artian apa. Tuhan minta. Ya. Mengikuti apa yang dia mau. Dalam hal ini bisa gagal. Sudah ada baca Alkitab tiap hari. Nah itu pertanyaan. Apalagi permintaan dia. Yang lain. Ampunilah sesama. Anda taat ini atau tidak? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Anda taat tidak? Ya. Bantu orang. Berbuat baik. Tolong orang susah. Anda taat tidak. Jadi ternyata. Persoalan bertobat. Tuhan menginginkan orang bertobat. Nah itu kan keputusan kita. Dari sudut pandang kita. Kita mau bertobat tidak. Jadi tidak bertentangan. Asal kita pahami. Pengertian dari kehendak Allah itu. Kalau dalam rencangan Allah. Tidak ada rencangan Allah yang gagal. Hanya saja ingat. Rencangan Allah itu tersembunyi. Jadi itu bukan standar kita. Standar kita itu kehendak Allah. Dalam artian yang kedua. Yaitu apa yang Tuhan nyatakan. Atau apa yang Tuhan tuntut. Apa yang Tuhan minta. Karena itu kita harus taat. Kita tidak usah cari tahu. Siapa tidak selamat. Siapa selamat. Itu bukan urusan kita. Kapan kiamat. Itu bukan urusan kita. Urusan kita rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Ampuni orang. Beritakan Injil. Rajin ibadah. Jangan pelit. Jangan bersina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan panggil arwah. Kan begitu. Ya makanya ulangan 29. Ayat 29 bilang begini. Hal-hal yang tersembunyi. Ialah bagi Tuhan. Nah itu dia. Kehendak Allah dalam artian pertama. Itu yang tersembunyi. Jadi itu bukan urusan kita. Jangan paksa di otak atik. Pendeta atau orang persuku Tuhan doa. Jangan gila-gila. Setan masuk. Baru kau bilang. Tuhan ngomong. Tuhan akan datang. Tanggal sekian. Setan kau. Tuhan pakai kau. Tuhan tidak pakai kau. Setan yang pakai kau. Matius 24 ayat 36 mengatakan tentang hari dan saat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kenapa kau bisa tahu? Sudah begitu. Tunggu-tunggu meleset lagi. Seperti yang di Bandung dulu tuh. Mengapin si buaya dan pengikut-pengikutnya. Yesus mau datang di Balai Enda, Jawa Barat. Tunggu-tunggu bukan Yesus yang datang. Polisi yang datang. Pikir Yesus datang mau bawa ke sorga. Polisi datang bawa ke tahanan. Nah itu. Jangan gila-gila dong. Urusan kita siap sedia saja. Jangan bikin aneh-aneh. Begitu. Ya. Jadi kekasih-kekasih Allah. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Bagi Tuhan Allah kita. Lalu dia lanjut. Tetapi hal-hal yang dinyatakan. Ialah bagi kita dan anak-anak kita. Sampai selama-lamanya. Begitu. Jadi yang dinyatakan tolong baca di Alkitab. Itu ada banyak. Tolong dengar khutbah. Itu sih. Jadi sebenarnya tidak ada yang bertentangan. Kiranya jawaban saya bermanfaat buat saudara ya. Terima kasih. Terima kasih.